Intro Bagaimana hukumnya apabila seorang istri bersedekah infak tanpa sepengetahuan suami karena kalau izin suaminya tidak boleh dan si istri itu kadang berbohong pada suaminya kalau ditanya uangnya untuk belanja padahal disedekahkan untuk itu mohon pencerahnya kita ini mau melakukan satu kebajikan jangan dengan melakukan satu dosa ingin infak itu kan satu kebajikan namun kenapa harus berbohong jangan suka membuat malaikat bingung ingin infak itu kan dapat kebajikan namun dengan membohongi suami hal itu musawarahkan dengan suami katakan sesujurnya meski akibatnya pahit kalau itu dilakukan ini menurut nabi ya bohong bohong itu dilarang oleh agama perintah nabi itu kepada kita alaikum bisidiki wajib atasmu berkata jujur apapun alasannya apalagi untuk infak untuk sedekah masa tidak berani jujur kalau jujur tidak dibolehkan oleh suami khusnudan mungkin suaminya yang mau infak nah ini sudah di infak ke istrinya suaminya mau infak jadi tidak ada khusnudan saja katakan sejujurnya kenapa? karena fa'innas sidqah yahdi ilal piri karena biar bagaimanapun yang namanya jujur akan membawa kepada kebaikan wa'innal pirroh yahdi ilal jannah kebaikan itu akan mengantarkan ke surga dan senantiasa seseorang itu akan terus berlaku jujur apapun yang terjadi dan selalu memilih kejujuran meski pahit akibatnya orang yang begini ini Dicatat di sisi Allah Sebagai hamba yang jujur Di akhirat Mujur Jujur itu memang kebanyakan Pada awalnya Pahit Namun kalau kita tetap Memilih kejujuran Ini akan Berkesudahan manis Kita takut untuk menerima Akibat yang pahit Tadkala jujur Kayak-kayak ini orang kuat Padahal janji Allah, janji Nabi Orang jujur itu Akibatnya manis Dunianya selamat Akhiratnya dicatat oleh Allah Sebagai hamba yang memilih Kejujuran Oleh karenanya Wa'iyakum wal kadiba Jauhkan dirimu dari bohong Apapun alasannya Jangan pernah Coba-coba Berkata bohong Karena bohong itu Yahdi Ilal fujur Bohong itu akan menyeret kita Membawa kita kepada Kedurhakaan Dan yang namanya Kedurhakaan Yahdi ilan nar Membawa kita Kedurhaka Namun demikian Sudah tahu Bahwa bohong itu Akan menyebabkan Pelagunya Berbuat durhaka Sudah tahu Durhaka itu Akan membawa Pelagunya Kedurhakaan Tetap Ada orang Yang tetap Memilih bohong Dan memilih Kebohongan Dan senantiasa Seseorang itu Memilih Bohong Dan memilih Kebohongan Sampai Ditetapkan Diberi Setempel Oleh Allah Dia seorang Pembohong Maka wajar Mendapat Setempel Pembohong Dari Allah Tempatnya Di neraka Maka katakan Dimusawarahkan Dengan baik Dengan suami Kalau suaminya Ini orang Islam Yang baik Tentu Tidak akan Menghalangi Istri Bersedekah Atau infak Visabilillah Karena sedekah Infak Itu seruan Allah Jangan sampai Di kemudian hari Kita menyesal Datang Satu hari Jual Beli Sudah tidak Berlaku Tidak ada Lagi Persahabatan Tidak ada Lagi Safaat Kita menjadi Orang yang Bakhil Akhirnya Menyesal Akhirnya Menyesal Jawa Al-Baqarah 254 Jadi infak Sedekah Itu perintah Allah Terhadap Bambah-bambahnya Yang beriman Surat Al-Baqarah Ayat 254 Al-Baqarah Tanjakanlah Di jalan Allah Sebagian Dari Rizki Yang telah Kami Berikan Kepadamu Sebelum Datang Hari Yang pada Hari itu Tidak ada Lagi Jual Beli Dan Tidak ada Lagi Persahabatan Yang Akrab Dan Tidak ada Lagi Syafaat Dan Orang-orang Kafir Itulah Orang-orang Yang Zorib Ini bukan Kitab Ayat Ini Yang Diseru Oleh Ayat Ini Bukan Segenap Manusia Tapi Khusus Manusia Yang Telah Ngaku Iman Kepada Allah Isi Seruannya Anfikum Mimma Rezak Naga Infakan Sedekah Kan Sebagian Dari Harta Yang Telah Kami Anugerahkan Kepadamu Jadi Harta Yang Ada Pada Kita Ini Karena Kemurahan Allah Allah Telah Berikan Pada Kita Titipkan Kepada Kita Maka Wajar Yang Nitipi Kita Pesen Kepada Kita Yang Ditipi Untuk Menginfakkan Sebagian Tidak Semuanya Hanya Sebagian Harta Yang Telah Allah Titipkan Pada Kita Di Jalan Allah Sebelum Sebelum Datang Satu hari Tidak Bermanfaat Lagi Jual Beli Kita Lakukan Jual Beli Itu Tujuannya Untuk Apa Untuk Mendapatkan Harta Setelah Dapat Oleh Allah Kalau Kita Iman Sebagiannya Infakan Karena Nanti Akan Datang Satu Hari Jual Beli Ini Sudah Tidak Bermanfaat Wang Wisra Pengen Dodel Orang Sudah Tidak Pengen Beli Datang Hari Kiamat Itu Hari Kiamat Itu Orang Sudah Tidak Memikirkan Bisnis Tidak Memikirkan Aset Asetnya Konsumen Juga Sudah Tidak Memikirkan Barang Yang Dibutuhkan Kalau Sekarang Banyak Yang Relah Ikhlas Antri Minyak Goreng Konek Hari Kiamat Tidak Ada Lagi Yang Mikirkan Minyak Goreng Tidak Ada Lagi Jual Beli Sudah Tidak Bermanfaat Persahabatan Sahabat Karit Juga Sudah Tidak Manfaat Safaat Juga Sudah Tidak Ada Maka Sebelum Itu Datang Saat Masih Hidup Dititipi Oleh Allah Kalau Dimampukan Oleh Allah Dalam Hal Materi Infakan Sebagian Sebagian Sedekah Ikhlas Karena Allah Itu Hakikatnya Di sisi Allah Tidak Mengurangi Dari Harta Malah Justru Menyuburkan Harta Itu Karena Harta Yang Memberi Allah Maka Allah Yang Akan Menyuburkan Sedekah Karena Ikhlas Kepada Allah Orang Orang Yang Kafir Dalam Arti Kaitannya Dengan Infak Padahal Mampu Namun Dia Iman Tidak Mau Sedekah Tidak Mau Infak Tidak Mau Keluarkan Zakat Artinya Dia Menolak Mengkufuri Kebenaran Perintah Allah Dan Rasul Itulah Orang Orang Yang Zolim Jadi Walgafirun Disini Dapat Dimaknai Karena Dibuka Ayatnya Tentang Perintah Infak Kemudian Ditutup Dengan Walgafirun Humud Zolimun Dalam Arti Ini Bakhil Orang Bakhil Itu Orang Yang Menolak Kebenaran Perintah Infak Sedekah Dari Allah Kalau Dia Tidak Mau Melaksanakan Maka Dia Menutup Kebenaran Itu Karena Makna Dasar Dari Kafir Adalah Menutup Petani Itu Juga Disebut Kafir Ampun Dukalo Yang Petani Ini Karena Pekerjaan Panzenengan Menutup Benih Bici-bician Dengan Tanah Maka Maka Oleh Allah Di Al-Hadid Ayat 20 Disebutkan A'jabal Kuffar Menyenangkan Para Petani Kalau Saya Begini Berarti Saya Menutup Saya Kafir Juga Karena Makna Dasar Kafir Itu Menutup Dalam Hal Ini Berarti Menutup Kebenaran Yang Datangnya Dari Agama Yaitu Dari Allah Dari Rasul Termasuk Menutup Perintah Tentang Infak Sedekah Zakat Atau Yang Lain-Lainnya Ibadah Madiyah Atau Ibadah Maliyah Ibadah Yang Terkait Dengan Harta Kita Ibadah Kepada Allah Ini Ada Yang Sifatnya Materi Madiyah Ada Yang Gherum Madiyah Non Materi Seperti Solat Puasa Itu Non Materi Infak Zakat Sedekah Itu Ibadah Materi Kedua-duanya Harus Baik Harus Jalan Beriringan Kalau Ingin Mencapai Level Atau Derajat Takwa Di Adapan Allah Banyak Orang Yang Baik Dalam Ibadah Non Materi Namun Ketika Menjalankan Ibadah Materi Iman 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 Ada Orang Yang Mempeng Ibadah Materi Nyah Nyoh Namun Yang Non Materi Solat Puasa Ne'iling Tok Sehingga Seminggu Hanya Sekali Setahun Dua Kali Jumatan Sama Idul Fitri Sama Idul Akhar Kalau Hanya Baik Salah Satunya Maka Itu Tidak Bisa Mencapai Derajat Ketakwaan Di Hadapan Allah Harus Dua Duanya Solat Baik Puasanya Baik Ibadah Ibadah Non Materinya Baik Ibadah Materinya Juga Harus Baik Kalau Ditipi Kemampuan Ekonomi Oleh Allah Ya Maka Dirembuk Dengan Suaminya Kalau Suaminya Itu Orang Islam Yang Baik Pasti Dia Akan Mengingatkan Istrinya Malahan Untuk Infak Untuk Sedekah Karena Itu Menjadi Tabungan Biar Bagaimanapun Kata Nabi Kita Kita Ini Terhadap Harta Itu Hanya Tiga Kebutuhan Kita Terkait Harta Apa Yang Dimakan Itu Akan Habis Hari Ini Punya Uang Beli Makan Kemudian Dimakan Uang Habis Cari Lagi Untuk Beli Makanan Lagi Cari Lagi Beli Untuk Beli Makanan Lagi Itu Akan Habis Aum Malabisa Fa Abla Atau Yang Kita Gunakan Membeli Sesuatu Itu Akan Usang Punya Uang Untuk Bangun Rumah Rumah Akan Usang Punya Uang Beli Pakaian Pakaian Akan Usang Beli Sepeda Motor Mobil HP Itu Semua Akan Usang Akan Usang Orang Mungkin Baru Terus Akan Usang Nah Yang Ketiga Apa Yang Diberikan Yang Disedekahkan Diinfakan Itu Yang Menjadi Tabungan Akhirat Kita Ya Dirembuk Yang Baik Dengan Suaminya Tidak Perlu Berbohong Untuk Mengamalkan Satu Kebajikan Jangan Dengan Berbuat Kemungkaran Bohong Satu Perbuatan Mungkar Biar Bagaimanapun Apapun Alasannya Harus Jujur Alaikum Bish Degi Kalau Menginginkan Surganya Allah Ya Ada lagi